rumah ada Toraja dan masih dilestarikan sampai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo selamat pagi pemirsa dimana saja berada semoga sehat dan selalu bahagia pagi ini saya berada di anjungan TMI tepatnya di rumah ada Toraja Sulawesi Selatan untuk lebih jelasnya simak terus penelusuran video saya berikut ini Oke pemirsa kita lihat dulu bagian depannya seperti ini ini bertuliskan Sulawesi Selatan untuk gerbang masuknya dan ini persis di depan lagi ada perbaikan saluran air dan juga jalan ya jadi agak berantakan saat ini oke langsung saja kita melangkah ke bagian dalam dan ini pintu gerbangnya masih ditutup kita buka saja dan kita lihat di bagian depan halaman rumah ada Toraja ternyata sangat indah luar biasa ini rumah ada Toraja seperti ini teman-teman dan persis di depan halaman rumah ada Toraja ada patung kuda atau kuda pacu ini sama joki dan ini menggambarkan masyarakat di Tanah Toraja sana suka dengan balapan kuda dan ini bukti nyata keberagaman budaya di Tanah Toraja dan sangat menghargai para leluhurnya dan masih dilestarikan sampai saat ini oke pemirsa kita melangkah ke bagian tengah ya nah ini atapnya seperti ini atap rumah ada Toraja dan tamannya pun sangat tertata rapih dan bersih serta indah dipandang mata dan ini bangunan rumah ada Toraja sangat bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan arsitektur rumah ada Toraja ini sangat rumit dan sungguh luar biasa selamat menikmati dan ini kebanggaan masyarakat Toraja ada Tandu Kerbau dan disini diperlihatkan pemakaman atau kuburan ada Toraja ditempatkan di lereng-lereng dan di bebatuan tanah liat dan dibikin semacam goa kebudayaan Tanah Toraja sangat luar biasa sangat diminati wisatawan lokal maupun manca negara oke pemirsa kita lihat ini ada sebuah patung babi ini kebanggaan masyarakat Toraja untuk pesta kematian sangat diwajibkan memotong babi seperti ini jadi ini kebanggaan masyarakat Toraja kita langkah lagi ke bagian pendopo ini disini biasanya sering digunakan untuk acara-acara pernikahan maupun acara ke arisan ataupun kesenian disinilah tempatnya dan kita lihat di bagian belakang rumah rumah ada Toraja seperti ini dipersis di belakangnya ada sebuah perahu kebanggaan oke pemirsa kita melangkah lagi untuk melihat-lihat rumah ada Toraja lebih dekat lagi ternyata seperti ini dinding serta pintu jendela semuanya terbuat dari kayu dan kita lihat kita lihat lebih dekat lagi seperti apa dan akan saya coba naik ke tangga bagian depan rumah ada teraja Nah kita naik dulu penasaran seperti apa dan ini lantainya pun terbuat dari kayu dan ini tempat duduknya pun semuanya terbuat dari kayu seperti ini tunggu sangat luar biasa oke pemirsa kita telusuri seperti apa tempat-tempat yang lain selain rumah ada satu raja kita langsung melangkah dan di halaman yang luas ini ada patung sejarah perjuangan yaitu patung Sultan Hasan Udi seperti ini patungnya Oke pemirsa kita langsung melangkah ke bagian samping rumah ada Toraja kita lihat ada apa saja di bagian samping sini Oke pemirsa dan disini saya lihat ada tiga patung ada pakaian Toraja dan ini ada seekor kerbo dan penunggangnya dan ini juga kebanggaan bagi masyarakat Toraja yaitu kerbo oke pemirsa kalau singgah ke tempat ini bisa sambil istirahat di sini ya nih tempatnya sangat nyaman selamat menikmati oke pemirsa oke pemirsa jangan lupa kalau singgah ke sini bisa lihat-lihat pernak-pernik apa saja yang ada di sini dari mulai kostum ada Toraja ada juga pernak-pernik seperti keramik atau hasil laut ya seperti keramik keracinan tangan di sini sebuahnya lengkap selamat menikmati 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 untuk nombok padi oke cukup sampai disini semoga video ini bermanfaat buat pemirsa semua